Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbalo. Kali ini kita akan membahas soal nomor 19. Oke, disini kita misalkan gini. Ini kan ada A ya, ini adalah A kecil sisinya, kemudian ini adalah C kecil, dan ini adalah D kecil. Kemudian kita tulis bahwa nilai A-nya itu kan berarti 20 cm, kemudian B-nya kok malah nggak ada ya? Berarti kita misalkan aja ini ganti B ya, berarti ini B kecil. Kemudian berarti B kecilnya adalah 34 cm, lalu C kecilnya itu adalah 42 cm. Kemudian, disini kan berarti masuknya adalah lingkaran di luar segitiga ya, berarti kita cari sisinya dulu. Sisi itu sama dengan setengah, kita tambahkan sisi-sisinya. Maka didapatkan setengah dikali 20, tambah 34, tambah 42. Maka sisi sama dengan setengah dikali 96. Maka didapatkan 48. Nah, kalau sudah dapat sisinya, kita kan tahu bahwa rumus luas dari segitiganya, itu adalah akar, sisi kali sisi min A, sisi min B, sisi min C, sama dengan. Sisinya berarti 48, 48 dikurangi 20, 48 dikurangi 34, 48 dikurangi 42. Kemudian 48, kita kali dengan 28, kali lagi dengan 14, kali lagi dengan 6. Nah, kita ubah dulu nih, biar bisa dikeluarkan dari akar ya. 48 itu kan 16 kali 3, 28 itu bisa 2 kali 14. Ini ada 14 lagi, 6 itu kita tetap 6, bisa nggak ya? Atau kita cek 3 kali 2 aja, 6. Nah, 16 itu keluar jadi 4. Ini ada 3, keluar jadi 3. Ini 2 juga keluar ya, jadi 2. 14 juga keluar. Nah, lalu mari kita hitung. Dapat 336 cm. Nah, itu baru luas segitiga. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran di luar segitiga. Oke, sekarang kita mau menghitung jari-jari dulu. Yang ke-3, kita coba hitung jari-jari. Rumusnya itu adalah R sama dengan sisi A, B, C dibagi 4 dikali luas dari segitiga. Nah, kita kan udah dapet semua nih. Berarti 20, 34 sama 42 dibagi 4 dikali 336. Yang pertama kita sederhanakan dulu biar lebih mudah. Di sini ada 4 sama 20. Jadi, 5. 3, 3, 6 dibagi 6. 5, 6, 4, 2 dibagi 6, 7. Kemudian, 5, 6 itu bisa dibagi 2 ya. 28. Oh, kalau 28 berarti kemungkinan 5, 6 itu masih bisa dibagi 7 ya. Kita coret aja sama ini. 7 coret sama 5, 6 itu berarti 8. Kemudian 8 bagi 2, 4. Coret sama ini juga bagi 2 berarti berapa? 17. Nah, kalau sudah, sepertinya sudah tidak bisa sederhana lagi. Jadi, didapat 5 kali 17 dibagi 4. 5 dikali 17 itu adalah 85 dibagi 4. Maka, didapatkan 21,25. Itu adalah jari-jari. Nah, sekarang poin keempat. Yang ditanyakan adalah keliling dari lingkaran. Rumusnya apa? 2, P, R. Berarti 2, P, R-nya adalah? Tulis aja 85 per 4 gitu ya. Kita coret, sisa 2. Maka berapa? 85 kita bagi 2 itu adalah 42,5. Jangan lupa lampirkan P-nya. Berarti jawabannya E.